Memirsa hingga hari terakhir gelaran operasi patuh jaya, masih saja banyak ditemukan pelanggaran pengendara bermotor. Di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, demi menghindari razia, sejumlah pemotor nekat melaju melawan arus. Sementara di jalan tol Panjaitan, Jakarta Timur, puluhan pemotor dikenai sanksi tilang, lantaran melintas di jalur cepat. Nekat melaju melawan arus di tengah ramainya lalu-lalang kendaraan. Beginilah ulah berbahaya sejumlah pengendara motor di jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, demi menghindari razia polisi pada Rabu pagi. Sementara itu, salah seorang pengendara yang tertangkap petugas justru melancarkan aksi protes tak terima di tilang polisi. Saya tadi tahu memang saya salah. Di dapu merah sana, saya pada mobil. Ada mobil tertungan, jadi saya mau belok kiri nggak bisa. Akhirnya ikut, gitu Pak. Oh, jadi ke bawah ya? Iya, jadi saya bukan sengaja. Tahu, saya tahu salah. Di lokasi ini, sedikitnya 20 pengendara motor terjaring razia. Banyaknya pelanggaran lalu lintas di hari terakhir operasi patuh jaya juga terjadi di kawasan Jakarta Timur. Di jalan DI Panjaitan, puluhan pemotor kedapatan melintas di jalur cepat. Mereka pun mencoba mengelak dengan berbagai alasan. Sayang, upaya itu tak berhasil, lantaran petugas tetap memberi sanksi surat tilang. Dalam waktu satu jam saja, petugas sudah menindak puluhan pengendara yang melanggar aturan perlau lintas. Sejumlah pelanggaran yang kerap ditemukan diantaranya, melintas di jalur Transjakarta, melawan arus, dan melintas di jalur cepat. Tim Liputan, Transmedia.